Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bun? Bunda kenapa? Gak apa-apa Kona. Bunda cuma ingat waktu kamu kecil, kita selalu sama-sama sampai kamu dewasa. Dan sekarang, kamu udah mau menikah Tiara. Bunda... Bunda ingat ya, meskipun Tiara nanti udah menikah, gerakan ada yang pernah berubah. Dan Bunda gak akan pernah kehilangan Tiara. Bunda juga gak sedih kok. Justru Bunda itu gak cuma terharu karena bahagia. Waalaikumsalam. Mari silahkan. 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 Dina, tolong pandu Tiara. Silahkan duduk. Tiara? Keluarga Sandi udah dateng loh. Tiara, kamu tau gak? Siserahan yang dibawa sama keluarga Sandi. Shhh. Ih, kamu gosip ya. Bukan gitu Tante. Aku liat barang-barangnya mewah. Pasti keren-keren. Kalau belum ketemu Tiara, dapat cowok kaya raya. Udah lah nak. Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Yaudah sekarang, kita harus keluar ya. Menyebut keluarganya Sandi. Yuk, ayo saya. Perkenalkan, saya Dharma, kakek Tiara. Dan Ibu Ustaja, guru ngajinya Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Tiara? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seluruh keluarga sudah berkumpul. Adapun maksud kedatangan kami, ingin melamar anak ibu, Tiara, sebagai calon dari istri anak kami, Sandi. Bagaimana ibu, bapak, apakah diterima? Atau? Ibu, bapak, apakah diterima? Bapak, apakah diterima? Bapak. Atau? Bapak, apakah diterima? Ya, luang malamnya kami, kami. Atau. Atau. Dengan dipasangkan nyicin-cin, berarti tiara sudah terikat. Amin. Sekarang kita tinggal menentukan tanggal pernikahan dari anak-anak kita. Bagaimana Ibu, Bapak? Kalau mengenai tanggal, kami juga serahkan kepada pihaknya Sandi aja. Baik, kalau begitu kami putuskan dua bulan dari sekarang. Bagaimana? Kami setuju. Terima kasih banyak yang udah mau datang kesini. Yara, pokoknya kamu tenang aja. Semua urusan pernikahan kamu, aku pasti bantu. Ya ampun, Ina. Kamu tuh baik banget sih. Aku jadi ngerepotin kamu deh. Waktu dua bulan itu, gak lama. Saya doakan semoga kamu menjadi istri yang soleh. Amin. Makasih lo, Bu Utstazah. Ini semua kan juga berkat doa ibu. Maaf, saya ada satu pertanyaan penting. Apa itu? Saya mau menanyakan tentang ayahnya Tiara. Maksud, Bu Utstazah gimana ya? Kok tiba-tiba jadi nanyain ayah saya? Bukan apa-apa. Saya hanya mau mengingatkan saja. Untuk menikah itu, kamu memerlukan wali nikah. Kalau seandainya ayah kamu masih hidup, Beliau wajib menjadi wali nikah kamu. Maaf, apa ada pertanyaan saya yang salah ya? Enggak, Bu Utstazah. Tidak ada apa-apa. Maaf sebentar saya ke dalam. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Makasih, Bu Utstazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokoknya aku gak mau, Pak. Tapi kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Pak, keputusan aku tuh udah bulat. Aku mau Papa yang menjadi wali nikahnya Tiara. Tolong, Pak. Itu tidak mungkin, Radri. Kamu sendiri kan dengar apa yang dikatakan Bu Utstazah. Ayah Tiara yang harus jadi walinya. Tapi, Pak. Tidak, Papa tidak mungkin menjadi wali nikah Tiara. Selama ayah Tiara masih hidup. Selamat menikmati. Tidak ada yang perlu diceritakan lagi, Tiara. Bu Utstazah. Bu Utstazah. Tiara mohon, Bu Utstazah. Tiara benar-benar pengen tahu cerita tentang ayah. Bunda udah bilang berkali-kali sama kamu. Ayah kamu tuh udah meninggal. Apa yang mau diceritain lagi? Bu Utstazah. Bu Utstazah. Kenapa sih Bunda gak jujur sama Tiara? Tiara udah dengar pembicaraan Bunda sama kakek kalau ayah itu masih hidup. Ya kan, Bund? Tiara, kamu dengar ya? Kalau memang kamu ini menganggap Bunda ini ibu kamu. Tolong! Lupakan ayah kamu. Bu Utstazah. Apa yang kamu tunggu? Bu Utstazah. Bu Utstazah. Kenapa ya, Kak? Bu Utstazah. Bu Utstazah. Bu Utstazah. Bu Utstazah. Bu Utstazah. sekali sama Aya. Bahkan Bunda minta aku buat menganggap kalau Aya itu udah meninggal. Maafkan kakek saya. Kakek tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Karena karena ibu kamu yang bisa menceritakan itu kepada Aya. Bahkan kakek saya. Gak apa-apa kok. Tolong bantu Tiara cari tahu tentang Aya. Tiara gak mungkin menikah kalau bukan Aya yang jadi wali nikah Tiara kek. Jadi Aya kamu masih itu? Iya Mas. Tapi aku tuh bingung. Bunda terus-terusan nancam apa kalau aku harus mencari tahu sama Aya. Tiara. Kenapa ya? Kayaknya Bunda kamu tuh benci sama Aya kamu. Aku juga gak tahu apa yang terjadi antara mereka. Tapi yang jelas. Aku masih bersyukur karena ternyata Aya kadang aku masih hidup. Aku mau bantuin aku. Pastilah. Aku pasti bantuin kamu. Karena kita gak mungkin menikah. Kalau bukan Aya yang jadi wali aku. Tiara. Kita hanya punya waktu dua bulan untuk menemukan Aya kamu. Dan aku akan berdoa semoga Allah. Akan mempermudah jalan kita. Ya. Kamu yang sabar ya. 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 Makasih ya Mas. Hei Tiara. Apa teman-teman? Nanti. Kek sebentar Kek Tiara mau ngomong. Tiara. Kalau kamu masih mau membicarakan tentang kakek membantu kamu mencari Aya kamu. Kakek kan sudah bilang. Kakek tidak bisa bantu. Sebaiknya lupakan tentang Aya kamu. Kalau kakek gak mau bantuin Tiara cari Aya. Tiara akan cari sendiri kakek. Tiara. Bunda ada pilihan gaul buat kamu. Tiara. Kamu dimana sih sayang? Kemana sih Tiara? Tiara. 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 Pa. Papa liat Tiara ga? Kok tumbennya Tiara pergi ga bilang sama aku pak? Tiara. Tiara tau soal ayahnya masih hidup. Apa kamu masih merahasiakan hal itu kepada Tiara? Aduh pak tolong ya pak ya. Aku betul-betul ga mau masalah itu papa ungkit lagi. Capek pak. Tiara. 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 Kamu yakin di tempatnya? Aku yakin kok. Ini tempat aku waktu aku masih kecil. Dan cuma disini aku bisa cari tau tentang keberadaan Aya. Kita coba tanya sama ibu itu yuk. Bismillahirrahmanirrahimu. Waalaikumsalam. Permisi ibu. Saya menumpang tanya. Apa ibu masih inget sama penduduk yang dulu tinggal disini? Ari Neng teh cari siapa ya? Saya mau cari tau tentang keberadaan ayah saya. Saya ini Tiara, bu. Anak ibu Ratri. Bu Ratri? Ya ampun. Jadi Neng teh anaknya Bu Ratri? Ibu kenal sama ibu saya, bu. Aduh. Ya kenal atuh Neng. Ya ampun. Saya juga tau kecilnya Neng. Oloh oloh. Udah gede gini. Menigelis bisan. Ya ampun. Makasih bu. Apa ibu tau tentang keberadaan ayah saya, bu? Ibu. Ibu kenal kan dengan ayahnya Tiara? Kenal atuh Neng. Kapan saya sudah lama tinggal disini? Jadi ibu tau tentang keberadaan ayah saya, bu? Ayah saya sekarang dimana bu? Wajahnya seperti apa ayah saya? Kamu sabar dong. Kalau kamu nanya kayak gitu ibunya gak bisa jawab. Yang tenang ya. Maaf, bu. Saya bener-bener pengen tau tentang keberadaan ayah saya. Sebenernya teh, saya gak tau banyak mengenai ayah Neng. Maaf ya Neng. Ayah Neng teh, ninggalin ibu Neng waktu Neng masih kecil. Dan nikah lagi dengan perempuan lain. Jadi ayah saya nikah sama perempuan lain? Iya Neng. Bu, makasih ya. Maaf kita udah ganggu. Iya Neng. Waalaikumsalam. Ti. Kamu sabar ya. Kamu kan sekarang jadi tau. Alasan bunda gak mau kamu tau soal ayah kamu. Ya? Tapi aku akan tetap cari tau tentang ayah. Kamu yakin? Kamu yakin? Kita ngalahkan Mika sebelum ayah ketemu. Ya, yuk. Masuk kami. Masuk kami, Masuk kami. Masuk kami, Masuk kami, Masuk kami. Ya, Kamu tuh dari mana sih Nah? Abis pergi sama Mas Sandy, bun Abis cari perlengkapan buat nikah Kok tumben bunda gak diajak? Bukannya dari awal bunda selalu diajak cari gituan Iya, bun Maaf ya, bun Abis tadi Tiara buru-buru Tiara, kamar dulu ya, bun Kenapa sih Tiara? Jadi bener ayah kandung kamu masih hidup? Iya, nak Sekarang aku tau kenapa bunda ngelarang aku cari tanggung tentang ayah Eh, tapi kamu janji ya jangan cerita apa-apa sama bunda Terus gimana dengan Sandy kalo sampe dia tau tentang hal ini? Aku juga udah bilang sama dia Kalo kita gak akan menikah sampe aku ketemu sama ayah Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Ya syukurlah ma kalo memang udah beres ya pak ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih pada kumpul semua Pas banget nih Mama gak ngomong Mama juga mau ngomong Apa mbak? Oh iya Sandy Mau ngomong tentang persiapan kamu Pernikahannya udah beres kan? Sambil jalan aja ma Sudahlah Kamu gak usah repot-repot Nanti biar Oma sama mama kamu yang urus Ya? Serius nih Calon pengantin itu gak boleh repot-repot Nanti masalah gedung, tukang rias, undangan Semuanya biar Oma sama mamanya Tiara yang urus ya? Betul banget Dan mama setuju sama pendapat om ayah Makasih ya Oma Makasih ya Oma Aku gak akan kasih tau dulu suara lainnya Sebelum ayahnya Permisi mbak Saya mau tanya Iya Pak Pak Rahman masih bekerja disini? Oh Pak Rahman Soherman Iya betul Dia sudah tidak bekerja disini Makasih mbak Iya Ti Apa kamu gak punya foto ayah kamu? Jadi ya Kita bisa lebih mudah nyari dia Kayaknya gak ada deh Bunda itu udah buang jauh-jauh kenangan tentang ayah Jadinya aku gak mimpin Tapi mungkin Bunda kamu masih punya Yaudah yuk kita jalan Mungkin gak ya? Bunda masih nyimpen foto ayah Apa ini ya? Apa ini ya? Apa ini ya? Apa ini? Kan be Yara, kamu ngapain sih? Gak ngapa-ngapain kok, bun. Tadi, ee... Fas bunga bunda jatoh, terus... Yara ambil ya. Kamu pasti sembunyi sesuatu ya dari bunda? Enggak, bun. Gak nyembunyiin apa-apa kok. Kamu tuh bohongin bunda. Bunda... Masa Tiara bohongin bunda sih? Tiara gak ngapa-ngapain, bun. Tiara tuh kesini tadi pengen nyobain baju kebaya. Kan kata bunda harus fitting. Iya ya? Waktu kamu tuh udah mepet lho. Iya bunda memang harus nyuapin semuanya. Sekarang mending kamu cobain ya sekalian kebayanya. Iya bu. Nih kebayangmu. Wow, bagus banget. Enggak. Enggak. Mas Sandy. Alhamdulillah aku sekarang udah bisa nemuin foto ayah. Sebenernya. Semoga dengan foto ini akan mempermudah kita mencari ayah kamu ya. Amin ya Allah. Sebenernya sih aku ngerasa bersalah banget sama bunda. Tapi mau gimana lagi? Ini kan buat kebaikan kita. Iya sayang. Allah itu mahatlah. Dan aku yakin, pasti ayah kamu akan senang nanti ketemu sama kamu. Tidak. 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 Ya Allah, berikanlah petunjuk tentang ayah hamba ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam hamba mencari ayah hamba. Amin. Semoga Tiara bisa cepat ketemu sama ayah. Dan semoga ayah mau jadi wali nikah Tiara. Gimana? Sama Mas Eni udah dapet info terbaru? Insya Allah kali ini kita berhasil. Aku udah nyuruh teman-teman aku buat cari tau dimana ayah kamu tinggal. Dan mereka udah dapet. Subhanallah. Mudah-mudahan kali ini bener ya Mas ya. Kita langsung kesana ya. Kita udah punya waktu. Yuk. Masa dia yakin ini rumahnya? Insya Allah saya. Sekarang kamu tenang diri kamu dulu. Aku udah yakin? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Maaf Bu. Saya cari Pak Rahman. Ada. Kamu siapa? Ada apa kamu cari suami saya? Suami? Ibu istrinya Pak Rahman. He? Maksud kamu datang kemari itu untuk apa sih? He? Mau interogasi saya? Makin nanya-nya suami saya segala lagi? Bu. Maaf Bu. Sebelumnya... Kita berdua minta maaf karena udah mengganggu waktu ini. Perkenalkan saya saat... Aduh! Saya gak peduli kamu itu siapa ya? Hah? Kalau gak jelas... Gak perlu kalian datang kemari. Bu. 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 Kita berdua... Perlu bertemu dengan Pak Rahman, Bu. Suami saya gak ada. Mau kalian apa sih? Huh? Mau apa sih? Tiara adalah anak dari Pak Rahman, Bu. Bu. Bu tolong, Bu. Saya mau ketemu sama ayah saya. Ayah kamu gak ada. Sekarang dia gak ada di sini. Kalau boleh saya tahu... Ayah saya ada di mana ya, Bu? Oh. Kamu mau tahu ayah kamu ada di mana? Mau tahu? Sekarang... Ayah kamu itu ada di penjara. Bu. Bu. Penjara. Bu. Ti. Kamu gak boleh sedih. Minimal sekarang kamu tahu. Ayah kamu tinggal di mana? Dan beliau masih hidup. Aku masih gak nyangka aja. Kalau ternyata sekarang ayah ada di penjara. Kita kan belum tahu. Ayah kamu itu di penjara karena kesalahan apa? Terus gimana dengan keluarga kamu? Apa mereka mau? Terima aku kalau aku ini seorang anak narapidana. Kamu gak usah pikirin ya. Biar aku yang kurus. Yuk. Yuk. Ketika yang pengecut. Yuk. 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 Terima kasih. Kalau misalkan pernikahan diundur gimana? Diundur? Sandi, kamu ngomong apa sih? Aku sama Tiara baik-baik aja. Terus kalau gak ada apa-apa, kenapa tanggal pernikahannya kamu undur? Urma pokoknya gak setuju kalau kamu ngundur-ngundur tanggal pernikahan. Kita kan nyaratnya udah susah, sudah bikin undangan lagi gimana sih? Tuh dong, ini baru cucunya Oma. Ya? Ceng tuti gimana udah kabarin ya? Beres, ma. Talon pengantin. Mungkin belum saatnya aku kasih tau soal ayah, Tiara. Jadi sekarang ayah kamu di penjara? Iya. Aku gak tau apa yang harus aku katakan sama bunda dan sama keluarga Sandi. Aku tuh takut kalau sampai keluarga Sandi tau mereka bakal berubah pikiran, Tiara. Aku aja belum tau apa aku bisa ketemu sama ayah. Dan aku juga gak tau apa ayah mau jadi wali nikah aku. Atau mungkin... Aku selalu masih ini gak jadi nikah. Udah, kamu tenang ya. Pasti ada jalan keluar ya, kok. Ya? Terima kasih, Anah. Iya. Waalaikumsalam. Hah? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oh, baik. Silahkan, silahkan. Langsung masuk aja. Termsil. Silahkan, nonggol. Kawar nyata ya. Ini mau minum apa ya, Bu? Sudah, kami sudah minum tadi. Terima kasih. Kok mampir gak berkabar dulu? Iya, gak apa-apa, Ratri. Kebetulan kan kita memang lewat. Apa sarannya nih mampir ya, Mam? Iya. Sama, sebetulnya sih ada sesuatu yang mau kita bicarakan antara Tiara sama Sandy. Itu loh, Ceng. Sandy ini sekarang ngomongnya sudah nyeleneh, Ceng. Jadi, saya pengen Ceng coba sendiri sama Tiara. Kalau mereka misalnya ada masalah, siapa tahu kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalah itu mencari solusinya. Ya, biasa lah. Kalau pasangan mau menghadapi pernikahan, biasanya kan ya mereka tegang dan stres menghadapi itu semua. Saya rasa seperti itu ya. Ya, bisa juga seperti itu, Ceng. Tapi, saya pengen Ceng tetap ya nanyain. Karena saya pengen pernikahan cucu saya ini berjalan dengan lancar, meriah, gak ada halangan apa-apa. Amin. Bener, Ratri. Insya Allah. Syikurlah ya. Hei. Percuma lo melihitung hari. Lo juga bakalan lama di sini. Iya. Rahman. Tidak, ada yang akan datang. Apa yang ada masalahnya? Tuh men gamuk sini, udah lama kamu gak ngunjungin aku kan? Mas, aku dateng kemari ini karena terpaksa. Emangnya mas pikir aku itu gak malu apa? Punya suami narapidana kayak mas ini? Hah? Gak malu? Tapi gak mau tau kan? Aku gak mungkin sengaja nabrak mobil yang isinya satu keluarga. Itu kecelakaan. Hah mas, yang namanya narapidana itu tetep aja narapidana. Mau apapun alasannya tetep aja. Mas itu seorang narapidana. Udah lah aku males. Aku kesini tuh bukan mau ngebahas mas. Kok ngapain? Itu anak mas, nyariin mas. Anakku? Ya iyalah emang anaknya siapa? Emang anakku? Anak mas sama si Ratri itu istri pertama mas. Gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin lagi. Apanya gak mungkin? Aku yang ketemu mas, bukan mas. Dia itu nyariin mas. Katanya mau ketemu sama mas. Terus kamu bilang apa? Ya aku bilang mas kenyataannya. Kenyataan kalo mas itu sedang berada di penjara. Begitu. Kenapa kamu gak bilang sekalian aja aku udah mati? Eh mas, tadinya aku juga mau bilang kalo mas udah mati. Sabia,اي? HP ? Mereka! Tksi? T stool? T�무 memang 웹ا T Grapholasan. Ya on? Hampir barang порang! Paszwa ni ningay funciona ini? Tapi kamu sudah menyeras. Kamu tega man, tega kamu menceraikan saya, apa salah saya? Maaf diraku Tri, tapi aku harus menikahi perempuan itu Tri Bisa, aku tidak akan pernah memaafkan kamu, kamu dengar, kamu dengar anak kamu lagi menangis Tapi kamu gak peduli, kamu tega meninggalkan anak kamu demi perempuan itu Tri, kamu, kamu bergembut, kamu bangga Isinkan aku melihat anak kita Tri, kamu mohon Tri Tri, Tri 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 Sekarang anak aku mencari anakku, apa ini karma atas segala dosa-dosa aku? Tri Eh, kalian lagi? Dari beraninya kalian dateng kemari ya? Eh, pergi, 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 pergi Tunggu dulu, bu, tunggu dulu, bu Bu, saya kesini cuma pengen tahu Kenapa ayah saya bisa ada di penjara, bu Kita perlu tahu itu, bu Ayah, kamu itu emang orang yang bodoh Bisa-bisanya dia nabrak orang satu mobil Lantas semuanya mati Sekarang dia sedang membayar akibat dari perbuatan dan penjara Sudah tujuh tahun dia di dalam sel Ya Allah Udah tujuh tahun ayah ada di sel Emang kamu mau ngapain sih ketemu dia? Hmm? Bukannya dia sudah mencapakan kamu, hmm? Ayah saya memang udah mencapakan saya Tapi dia tetap ayah saya Dan saya mau bertemu dengan dia, bu Hmm, pasti ibu kamu gak tahu perbuatan kamu ini ya? Dan kalau kamu ingin bertemu dengan ayah kamu Kamu tunggu saja dia di penjara Tidak ada apa-apa? Ada yang mau ketemu kamu lagi Loh, tadi istri saya sudah dateng kan? Katanya anak kamu Kamu mau ketemu apa enggak? Bilang sama dia gak usah kesini lagi Aku gak mau temuin dia Aku gak mau temuin dia Begini, Pak Rahman sudah gak mau ketemu dengan saudari lagi Dan dia pesan untuk jangan dikunjungi lagi Pak, Pak tolong, Pak Saya pengen ketemu sama ayah saya, Pak Maaf Saya tidak bisa bantu apa-apa Berbisi Makasih ya, Pak Ya Makasih Kenapa ayah gak mau ketemu sama aku? Hmm Kamu harus sabar Mungkin Ini cobaan dari Tuhan Ya Aku gak tahu apa pernikahan kita bisa dilanjutin atau enggak Tiara Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Ya aku gak tahu lagi aku harus ngomong apa Aku gak mau durhaka sama Bunda Tapi di satu sisi aku juga butuh ayah aku, Mas Mungkin Pernikahan kita kita tunda aja, Mas Tiara Kamu denger ya Kita berdua akan sama-sama berjuang Tidak ada perjuangan yang sia-sia Apalagi Niat kamu tulus Mas Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan buat kita berdua Ya Bismillah ya, Mas Masuk ya, Ma Masuk ya Masuk ya Tiara Kebenaran nih Kamu lihat Kebaya kamu Bunda-bunda kasih payan Tidak Tidak keren kan sekarang Lebih kicuang sama kamu Kamu Maafin Tiara ya, Bu Kamu kenapa sih Tiara? Kok kamu minca malap sama Bunda? Ada masalah sama Sandi Bilang dong sama Bunda ada apa? Tidak 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 Mereka selama ini berlangkan kalau ayahnya Tiara itu sudah mengingat Terus Tiaranya sendiri gimana? Masih ketemu sama ayahnya? Sudah pernah ketemu belum Udah, Ma Tapi ayahnya Tiara gak mau ketemu sama dia. Kok aneh gak mau ketemu. Ayahnya Tiara itu dimana? Di penjara, Oma. Hah? Jadi ayah Tiara itu narapidana? Pidan? Oma gak mau punya besan narapidana. Bisa rusak nanti sama keluarga besar kita. Mungkin malu saja. Ya, Oma. Kamu kenapa bangun sekarang sekarang? Papa gak suka dengan gangguan kamu! Pa, dengeri Sandy dulu, Pa. Orang tua Tiara itu udah lama cerai. Tiara juga baru tau kau ternyata ayahnya masih hidup, Pa. Mungkin memang lebih baik. Pernikah ini kita undur. Karena bagaimanapun juga. Akhirnya Tiara harus menjadi baru. Dan kita harus tunggu sampai dia siap. Enggak, 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 enggak. Pokoknya Oma gak setuju. Kamu kenapa gak selidiki dulu. Bagaimana bibit, bobot, dan bebet calon istrimu itu. Karena aku cinta, Oma. Aku cinta dengan Tiara. Apakah karena ayahnya di penjara terus pernikahannya harus dibatalkan? Pokoknya Oma gak setuju. Karena aku cinta, Oma. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enak. Enggak, enak, enak. Enggak, enak. Senji. Enggak. Enak. Senji. Ya Allah ya Tuhan Amba mohon petunjukmu ya Rauh Apa yang harus Amba lakukan Amba tidak ingin nurhaka sama Bunda Amba Tapi Amba juga tidak ingin nurhaka sama Ayah Amba karena beliau adalah mali nikah Amba Ya Allah Bukalah hati orang tua Amba Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah Kabulkalah segala permohonanku Mudahkan segala urusanku ya Allah Kasihnya kamu diharap Kamu jadi korup anak karena kelebihan orang tua anakmu Kamu memang anak yang soleh Kamu masih mau mencari ayahmu Jangan biarkan anak kamu harus berada di posisi memilih Rantri juga udah bilang sama Tiara Lupakan tuh ayahnya Bapak kan tau gimana sakit hatinya Rantri Untuk apa kamu pendam dan mendam itu begitu lama Lalu kamu lampiaskan kemarahan kamu dengan mengacutkan kebagian anakmu Ya Allah Bapak Bapak kenapa bicara kayak gitu sama Rantri Bapak mau kamu sadar Ya tapi kenapa harus ayahnya Yang bisa pakai wali nikah ma Itu kalau ayahnya sudah meninggal Baik Kalau memang Tiara itu mau wali nikahnya ayahnya Saya tidak akan hadir Simula Simula Ataik sudah tahu semuanya. Hati harus apa, King? Apa kamu sudah bicara dengan ayah kamu? Ayah nggak mau temuin aku. Sekarang, ayah kamu di mana? Ayah ada di penjara. Apa yang terjadi dengan dia? Kalau menurut cerita yang Tiara dengar, ayah itu menabrak waktu mengendarai mobil dan korban yang mati sekeluarga. Astagfirullahaladzim. Sekarang, bagaimana caranya Tiara bisa menikah, King? Kalau ayah Tiara aja nggak menemui Tiara. Tentu sekarang dia ada di penjara. Ditambah lagi, Bunda juga nggak akan pernah setuju kalau ayahnya jadi waliku. Nah, kamu belum tahu kan kalau ayah kamu itu sedang di penjara. Belum, King. Biarkan saja seperti itu sampai hari pernikahan kamu. Kakek akan bantu coba ngomong dengan Bunda kamu. Terima kasih, Amin. Hingga. Ada habis ini. Mas, ku tiba-tiba ngajak aku ketiga. Tiara, aku mohon sama kamu ya? Kamu harus percaya sama aku. Apapun yang terjadi Aku akan tepat menikah sama kamu Sebenernya ada apa sih, Mas? Sekarang bukan cuma kamu yang punya masalah Tapi aku juga Maksudnya? Keluarga aku udah tau soal ayah kamu Dan mereka ingin membatalkan pernikahan kita, Tiara Ti, Ti, Ti 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 Aku tau Kamu pasti akan show Kita berdua harus sama-sama berjuang ya Untuk ayah kamu Dan untuk keluarga aku Ya Allah Kenapa cobaan aku seperti iya? Ti, kamu gak boleh ngomong Kamu ngomong kayak gitu Kamu punya aku Kamu punya aku Kamu harus ingat ya Kamu punya aku Tak uh Saya beli kisah mercy Kenapa menjelang pernikahan saya Cobaan mata semakin berat Kamu harus bersabar Dan terus berdoa untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Saya cuainnya Ayah saya jadi wale nikah saya Tapi bunda pasti gak setuju Dan sekarang Keluarga saya ini mau membatalkan pernikahan ini Maksud kamu? Keluarga mas ini udah tau kalau ayah saya ada di penjara Mereka pasti kecewa sama satu Astagfirullahaladzim Kamu yang sabar ya Saya doakan Semoga semua masalah mendapatkan jalan keluarnya Kamu jangan selalu menyalahkan diri kamu sendiri Tapi bersama saya Perceraian orang tua Bukan kesalahan anak Anak hanyalah kurban Kamu harus kuatnya tiada Iya, bos Tessy Terima kasih banyak ya Silahkan dibidong Kedatangan kami kesini ini sebetulnya mau membicarakan masalah pernikahan cucu saya dan anaknya cel Iya, iya, iya Memang sih pernikahannya sudah sangat dekat Semoga semuanya lancar Tidak ada masalah Maaf lah Dengan sangat terpaksa Maksud kedatangan kami berdua Itu untuk membatalkan pernikahan antara Sandy dan Tiara Ngerti? Maksudnya? Siapa sih yang mau punya pesan Arabidana? Saya gak ngerti yang narapidana itu siapa Kamu sudah tidak usah menyembunyikan sesuatu lagi Ayah Tiara di penjara kan? Ayah Tiara Ayah Tiara Dima enak kamu terbuka, bos Maafin Tiara, bu Tiara terbaksa sama aku ini karena Tiara punya senara Sekarang kamu puaskan dengan penjaraan kamu Dan kamu tidak bilang sama bunda Kalau kamu sudah tahu bahwa ayah kamu itu sebetulnya di penjara Kamu memakai Tiara dulu Tiara gak akan langsung lawan atau penjara sama bunda Tiara, Tiara sudah deh Sekarang kamu puaskan Sudah ketemu sama ayah kamu Kamu puas? Enggak, bud Tiara belum ketemu sama ayah Pencarian kamu itu sia-sia, Tiara Kamu tahu gak sih? Keluarga Sandy itu sudah membatalkan Rencana pernikahan kamu Kamu tahu Apa maksud oma dan mama? Sandy Oma dan mama sudah membatalkan pernikahan kalian Maksud oma apa? Apakah ayahnya Tiara di penjara? Terus oma sama membatalkan pernikahan ini? Iya, justru itu yang akan mencorei nama besar keluarga kita Sandy Oma, Tiara salah apa oma? Dia itu hanya komen dari percaya orang tuanya Lagian anak ayahnya Tiara itu bukan membunuh Sandy, kenapa sih? Kamu itu gak bisa nurut sama oma kamu Sama mama kamu sendiri nak Maaf Maaf Sandy ini bukan itu Tapi Sandy akan tetap menjalankan pernikahan Sandy, apa kamu bilang? Sandy Sandy Oma, ini semua gara-gara Tiara oma Ya Allah Kenapa cobaanku seperti ini? Mas Sandy Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam, Ti Ti Aku ada di depan rumah kamu Kamu bisa keluar sekarang Iya, iya, Mas Aku ke depan sekarang, ya Ya, tunggu aja, Mas Iya Assalamualaikum Mas Sandy Ah Kek Ngapain dong Saya mau ketemu sama Tiara, kek Kamu sudah tahu Keluarga kamu sudah memutuskan hubungan rencana pernikahan kalian Iya, justru itu Saya mau ketemu sama Tiara Saya mau ngejelasin semuanya biar dia enggak kaget Kakek kasihan sekali sama Bertubi-tubi datang coba Biara kakek panggil ya Ah, percuma-percuma Gak usah ketemu Tiara Kamu tuh bikin Tiara sakit hati dan sedih aja Tante, aku mohon Tante, denger dulu Tante Saya atas nama keluarga mau minta maaf Atas perkataan Oma dan Mama saya, Tante Tapi Saya bisa pastikan Kalau hubungan saya dengan Tiara Akan tak berjalan Dan pernikahan kita Akan tetap berlangsung tanpa Kamu mau ngelawan sama orang tua kamu Kamu gak minta resitu dari mereka Lakin kamu ngapain bantuin Tiara cari orang tuanya Cari ayah kandungnya Berantakan sekarang Masalah aja Di, Tiara Di, aku perlu ngomong sama kamu Udah, 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 udah Masih, Di, udah, lepas Asisnya kesempatanmu, ngomong sama Tiara Udah, udah, udah Tiara, Tiara, lepas Kamu ngapain, masuk Tante, saya mohon Tante Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah, udah Masuk, masuk Masuk, sabar, sabar, sabar Sudah, kamu pulang aja Sabar, sudah, sudah Tapi kayaknya harus ngomong sama Tiara Iya, sudah, nanti Nanti suatu waktu kamu Pasti akan bisa bicara sama dia Ya, alhamdulillah, ya Ya, sudah Selamat Waalaikumsalam Bunda, udah, udah Bunda bilang Masuk, masuk Masuk Sibut, kenapa Bunda gak kenal itu sama Mas Zeddy Sibut Bunda tuh gak mau Kamu tuh sedih Sakit hati Bunda gak mau itu Mulai sekarang Jangan temuin Zeddy lagi Apalagi kamu bahas Soal kaya kamu lagi Masuk Masuk Sudah, udah, udah Dengar apa kata Bunda Udah, basuk, basuk, basuk Masuk 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 Ada apa sih, Pak Mama-Mama kok triak-triak gitu Kenapa sih Kalian mengambil keputusan seperti itu Hah Pusen Mama yang ajak istri kamu Untuk nemuin ibunya Tiara Mas, sebenernya hal ini Hal yang sepele, Mak Toh bapaknya Tiara itu Tidak tinggal sama Tiara Dan dia sudah bercerai dari istrinya Iya, sama saja, usen Seharusnya kita bicara tangguh ini Jangan mengambil keputusan seperti itu Jadi gitu, Bu Ceritanya Astagfirullahaladzim Yang betul, Ina Mana mungkin sih aku bohong sama ibu Tiara sendiri kok yang cerita sama aku Kasian dia, Bu Masalah ayahnya belum selesai Sekarang tambah lagi masalah baru Aku tuh takut, Bu Pernikahan Tiara bisa gagal Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Ustazah, Waalaikumsalam Apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah Silahkan Sebelumnya saya minta maaf Kalau kedatangan saya mengganggu ibu Enggak, kok gak apa-apa Tapi Sebenarnya ada apa ya Ustazah? Sebenarnya Saya tahu masalah yang Sedang melanda Tiara Mungkin itu sebabnya Saya menanyakan ayahnya Tiara Dan Ibu langsung pergi Apa yang dilakukan Tiara itu benar Dan saya pun Wajib mengatakan yang sebenarnya Karena itu sesuai dengan Sabda Rasulullah Selalahu Alaih Wasalam Tapi Ustazah Seharusnya ibu tuh bersyukur Mempunyai anak yang soleha seperti nanti Dia ngerti agama Maka dari itu dia berusaha keras Untuk mencari ayahnya Tapi Semuanya udah percuma Ustazah Karena Pihak keluarga Sandi Sudah membatalkan pernikahan Sandi dan Tiara anak saya Saya berdoa Semoga masalah itu Bisa diselesaikan Agar pernikahan mereka Bisa segera dilaksanakan Amin Dan ibu juga harus ikhlas Jangan pendam di hati rasa dendam Karena itu akan menambah dosa ibu It's you Ingat bersih diri Kau bayang orang aku gak setuju Kamu tau kan kalau dia itu gak keluar dari gak jelas gitu Oma juga gak setuju Titi Aku mohon oma Maaf pak Tingginin Sandi dong Gak jelas gimana sih Sandi Sandi mohon oma Jangan batalkan pernikahan ini Sandi tuh sangat cinta dengan Tiara Dia itu gadis yang soleha Sentes Papa juga sudah ngomong sama oma dan mama kamu Pada dasarnya papa tidak setuju Papa mau kamu sama Tiara tetap melaksudkan pernikahan ini Hah apa-apaan sih pak Biarkan Sandi yang menentukan Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukungnya saja Makasih pak Ya Saya atas nama keluarga ingin meminta maaf Atas perkataan dari oma dan mama saya Pernikahan Saya dan Tiara akan tetap dilaksanakan Ken Alhamdulillah Alhamdulillah Kakek juga berharap Masalah kalian ini cepat selesai Natri 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 Tante Tante Saya tetap tidak mau kalau wali nikahnya ayahnya Papa kan tau Sekarang berantahkan kan semuanya Papa harap kamu renungkan apa yang diucapkan ustazah kepada kamu Mas Sandi Bun Sudahlah Tidak usah kamu pedulikan sikap bunda kamu Bunda kamu itu butuh waktu untuk menerima ayah kamu menjadi wari ini Ya Yang penting sekarang Kalian urus semuanya Tidak Tidak. 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 Om. Saya Sandi. Senang akhirnya bisa ketemu juga sama Om. Untuk apa kamu cari aku? Om. Saya... Tunangan dari anak, Om. Aku gak ada waktu. Om. Sebentar, Om. Saya minta tolong. Kenapa sih Om gak mau ketemu sama anak, Om? Aku gak mau dia tahu ayahnya seperti ini. Tiara sangat ingin ketemu dengan ayahnya. Ada yang mau dia sampaikan. Saya mohon, Om. Kasih dia kesempatan sebentar aja. Apa yang mau dia sampaikan? Om, tunggu sebentar ya, Om ya. Saya panggil Tiara. Gimana, Mas? Ayo, kita masuk ke dalam. Ya. Tidak. Jangan sampai dia tahu ayahnya seperti ini. Aku tidak mau ketemu. Ayah. 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 Ini Tiara. Tidak mau... Ada di. Doa kandung up, ayah. Ni aneh. Tidak mau ada tinggi kita di. Tidak mau saja aku malu. Itu? Iya. Ini waktu kita gak banyak. Kamu, anakku Maafin ayah Ayah bukan orang tua yang baik buat kamu Masih kamu gak perlu temui ayah 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 gak boleh ngomong kayak gitu Gak ada yang namanya bekas ayah Dan gak ada yang namanya bekas anak Bagaimanapun juga ayah tetap ayahnya Tiara Ayah Tiara mohon jangan menghindar lagi dari Tiara Masalah bunda dan ayah Tiara udah maafin Tiara cuma mau Ayah datang dipernikahan Tiara Sebagai wali nikah Tiara Jadi wali nikah kamu? Tolong kamu cari orang lain untuk jadi wali nikah kamu Ayah gak mau Ya tapi ya Cuma ayah yang bisa Ayah ini penjar Gimana ayah jadi wali nikah kamu? Ayah gak bisa keluar dari sini Lagian Ibu pasti gak setuju Ayah harus masuk Ayah Sayang sama ayah Sayang sama ayah Apa kamu nggak keberatan kalau kita nikah di sana aja? Aku juga mikir kayak gitu, Ti. Ya, kita nggak punya cara lain. Tapi Bunda pasti nggak mau datang. Tiara, hanya muhzizat dari Tuhan yang bisa bikin Bunda kamu datang ke pernikahan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sama bunda bunda pun datang ya bun di acara nikah antialan sebetulnya kamu udah tahu kok nyaman ya bunda mampu 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 yara kamu cantik banget sih nah makasih ada aku berharap bunda bisa datang di hari yang paling penting buat kamu iya aku tahu kamu yang sabar ya tiara ya aku cuma lagi bayangin aja kalau bunda bisa dandani aku bisa dampingin aku saat ini yuk disana yuk udah 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 yuk tiara harusnya bunda yang menjadi saksi bernikah dengan kamu tapi kenyataannya malah kamu yang berikah kamu monde tiga emang enak 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 Biarah, Tuhan Kamu yang kuat ya Ibu kamu tetap pasti mendoakan yang terbaik buat kamu Iya, Geng Bunda Ibu kamu tetap pasti mendoakan yang terbaik buat kamu Terima kasih 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 Terima kasih